Biasa Anda menyaksikan news update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Tezara Aditya. Polras Cilacap mengirimkan sejumlah barang bukti pasca ledakan di Sidareja ke Laforma Bespori. Kepolisian berupaya untuk mengungkap identitas pelaku ledakan di depan kantor KUA Sidareja. Polras Cilacap telah menghentikan proses olah TKP di lokasi kejadian dan telah menutup lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti termasuk serpihan kaca atau bunga setelah dibawa ke Mabespori, Jakarta. Polisi bekerja sama dengan Densus 88 melidiki kemungkinan kelompok teroris yang terlibat dalam perisiwa ini. Dari hasil lapor juga akan terungkap motif perisiwa ledakan tersebut. Kesengajaan meledakan masih kita dalami. Tentunya berbagai kemungkinan juga akan kita jejaki. Artinya kita maksimalkan penyelidikan-penyelidikan itu dari TKP maupun dari luar TKP. Termasuk mungkin mencari jaringan-jaringan yang mungkin bisa terlibat di kasus ini? Ya, itu sudah kita koordinasikan dengan tim dari Densus untuk menjajaki kemungkinan adanya kaitan dengan kelompok-kelompok atau jaring-jaringan.